Halo sahabat-sahabat teknisi semua Selamat datang kembali di channel Hydra Unlock Tool Oke guys di kesempatan kali ini saya akan membagikan ya sebuah alat ini yang bermanfaat buat teman-teman teknisi semua ya buat teman-teman semuanya jika ingin alat ini terbuka di PC ataupun di komputer teman-temannya jika ingin alat ini terbuka di komputer teman-teman mohon dilihat video ini dari awal sampai selesai ya saya peringatkan sekali lagi mohon lihat video ini dari awal sampai selesai jika Ingin alat ini terbuka di komputer teman-teman ya Ini dia guys ya Nusantara Unlock Tool ya Tinggal comot saja guys ya Bisa anda gunakan secara cuma-cuma ya Nanti teman-teman cek saja di deskripsi ya Namun mohon disimak dulu ya Mohon dilihat video ini dari awal sampai selesai Agar alat ini bisa terbuka ya di komputer teman-teman Sudah berulang kali saya tegaskan ya Mohon dilihat video ini dari awal sampai selesai ya Ya untuk fitur dan fungsional di Nusantara Unlock Tool yang terbaru kali ini ya Sangat luar biasa guys ya alat ini nantinya ya Disini saya revieukan untuk strukturnya terlebih dahulu ya Disini bisa teman-teman lihat ini ya Mau tipe poko apapun ada sepertinya Bisa teman-teman lihat brand yang disupport ya Oke disini tanpa berbahasa basi lagi Langsung saja kita Ekstrak ya alatnya ya Kita ekstrak terlebih dahulu winrar-nya ya Yang berhubung disini sudah saya ekstrak ya Bisa teman-teman lihat ya Disini sudah saya ekstrak winrar-nya Dan sudah saya install di ini tadi ya guys ya Disini sudah saya install Nanti seketika Setelah menginstall setup ini ya Setelah teman-teman selesai Menginstall setup ini Setelah itu dia hasilnya akan seperti ini guys ya Setelah terinstall Setelah teman-teman buka ya Open file location Bisa teman-teman lihat di dalam hasil installannya ya Disini sudah tersedia Apanya nanti guys ya Sudah tersedia Kagan-nya ya Kagan dan loader-nya ya Loader nusantara unlock tool guys ya Bisa teman-teman lihat ya Namun disini teman-teman jalankan terlebih dahulu Kagan-nya ya Agar teman-teman bisa registrasi Dan bisa login ya Di dalam Ya disini kita buka terlebih dahulu Kagan-nya ya Teman-teman Setelah selesai menginstall Teman-teman buka dulu kagan-nya Isi nama dan Isi kagan Apa nya Hardware ID-nya Hardware ID ini didapat dari mana Nanti dapatnya Teman-teman hardware ID ini Dari loader-nya ya Teman-teman mendapatkan hardware ID itu Dari sini ya guys ya Dari sini bisa teman-teman lihatnya Halo teman-teman Setelah hardware ID diisi Dan nama sudah diisi Teman-teman tinggal klik Generate ya Oke Atau verify teman-teman Klik generate Atau setelah muncul notifikasi Klik oke-oke saja ya Lalu disini Setelah itu Disini langsung saja Saya jalankan guys ya Disini langsung saja Saya jalankan Karena berhubung Sudah saya Registrasi hardware ID-nya Tadi guys Ini dia guys ya Oke ini kita ke tab Apa guys ya Ke tab Qualcomm Kita cek di Tab Chipset Qualcomm ini Brand Apa saja yang support Bisa teman-teman lihat ya Ini kita cek di Oppo ya Tipe Oppo Apa saja Tipe model Oppo Apa saja yang didukung disini Bisa teman-teman lihat Sangat luar biasa Banyak tipe model Oppo Yang didukung guys ya Untuk di chipset Qualcomm ini Bisa disini Disini bisa auto loader Dan manual loader guys ya Untuk di Apa Loadernya ini Dia yang File-file host Kayaknya Untuk di chipset Qualcomm Ini tab service ya Untuk di Oppo ini Bisa teman-teman lihat ya Funksional yang didukung ya Disini ada tombol startnya Remove PRP Disini ada modi Set load di bawah ya Sekarang kita cek di Brand apa nih guys Kita cek Masih di Oppo nih guys ya Kita cek sekeluruhan Oke sekarang kita cek di Xiaomi ya Xiaomi chipset Qualcomm guys ya Kita teman-teman lihat ini ya Kita cek di brand Xiaomi Kita lihat model apa saja yang didukung ya Di Xiaomi ini Xiaomi chipset Qualcomm ini guys ya Luar biasa guys Redmi 10 5G Redmi 11 Redmi 11T Pun sudah didukung ya Disini bisa teman-teman lihat ya Ini kita Untuk funksional Xiaomi disini guys ya Bisa teman-teman lihat Ini di tab service ini guys ya Disini ada tekan kita tes ya Karena disini tidak ada Koneksi Perangkat ke EDS 9 0 8 Kita cek di tab 11 Di tab sebelah ini guys ya Blood loader unlock ini guys ya Kita disini pilih yang Redmi Note 7 Lapender ya Coba kita pilih Redmi Note 7 Lapender Nah disini didukung untuk Redmi Note 7 Lapender guys ya Untuk UBL ya Ataupun unlock bootloader ya Disini tinggal klik start Bisa teman-teman lihat ini Mau di test point guys ya Ini untuk flash ya Refresh Bisa flash via fastboot Bisa flash Adel mode via Adel mode ya Ini kita cek vivo ya Vivo kita cek di brand Vivo Brand Tipe model Vivo Apa saja yang didukung Sini guys ya Bisa teman-teman lihat Luar biasa ya Banyak sekali Tipe model Vivo Qualcomm ya Oke sekarang kita cek Di tab Mediatek guys ya Di tab Chipset Mediatek Di tab Chipset Mediatek ini Bisa teman-teman lihat Kita disini cek Di Oppo apa Xiaomi Sedikit kurang jelas ya Textnya Oh ini Xiaomi guys ya Xiaomi chipset Mediatek ya Bisa teman-teman lihat disini Bisa Di tab service ini Bisa out bypass ya Ini bisa juga disini Manual preloader Auto preloader ya Ini bisa backup nv-ram Backup nv-data ya Restore nv-data Restore nv-ram ya Bisa teman-teman lihat Untuk fungsionalnya Remove vrp Bypass miakon Reset frp Sangat luar biasa disini guys Sepertinya Oppo apa vivo ini Sepertinya ini vivo guys ya Tivo-vivo Mediatek Banyak disini guys Yang disupportnya Bisa teman-teman lihat ini ya Tipe modelnya Ini luar biasa guys Sudah support disini Vivo Y20 2021 ya Luar biasa Latenya Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua Ya disini dia sedang Waiting for the Waiting for the vice ya guys Ataupun comfort Mediatek ya Disini Disini mendukung juga Untuk Huawei Ini guys ya Huawei Tipe model Huawei Yang didukung disini Bisa teman-teman lihat ya Ada Mizu juga ya Ini Oppo ya guys Ya Oppo Tipe model Oppo Apa saja yang didukung disini Luar biasa ya Semoga alat ini Bermanfaat ya Buat teman-teman semua ya Semoga terbantu guys ya Luar biasa ini Ya semoga terbantu Buat teman-teman semua Dan disini Saya Eric Kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya